Intro Mikrasu 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 Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo, video kali ini Omuzo mau bahas tentang episode kedua dari Ultraman Decker so gak usah lama-lama kita langsung liat aja guys gimana sih videonya let's go guys ya jadi episode kedua ini berlatar satu tahun setelah penyerangan dari Shafir ya yang mana Kanata bersama Ichika dan Ryomon ini sudah masuk ke dalam Akademi Pelatihan God Select nah disini kita dikasih lihat Kanata yang sedang berusaha untuk memunculkan lagi Ultra Deflezer yang hilang tapi dimension cardnya itu masih ada ya disini juga kita diperlihatkan tentang Ichika yang masih insikur karena merasa selalu ketinggalan dari segi akademis dan juga fisiknya namun dia tetap disemangati oleh Kanata yang pada dasarnya dia adalah orang yang sangat optimis kemudian adegan beralih ke pelatihan lari jarak jauh temen-temen ya disini menentukan apakah para kader pelatihan lolos atau tidak ya ini semacam kayak ujian cunin aja ya temen-temen ya nah disini karena dibagi menjadi beberapa regu kelompok Kanata pun mendapatkan satu kelompok bersama Ichika dan juga Ryumon mereka mulai latihan melewati gunung sementara itu Pak Murahoshi yang sedang menghubungi sawah yang lagi di dalam Nus Desai ini mereka menyinggung tentang kalibrasi mesin Neo Maxima ya perlu diketahui Neo Maxima ini merupakan mesin partikel untuk pesawat yang pertama kali diperkenalkan di serial Ultraman 3 ya sewaktu kemunculan pertama pesawat Art Desai kemudian di serial Ultraman Daina dikembangkan lagi agar bisa dipasang di pesawat tempur biasa nah partikel ini juga yang mengubah atau membuat ayah dari Shin Asuka bermutasi menjadi Ultraman Daina kemudian menyatu dengan anaknya ya sementara itu di Ultraman Trigger sama sekali gak menyinggung mengenai hal ini dan baru disinggung dalam Ultraman Dekker ya jadi disini akan ada dua kemungkinan Neo Maxima ini memang menjadi salah satu informasi dari Shizuma yang kesasar dari universenya tiga atau memang Neo Maxima ini karya orisinil dari manusia di universenya Trigger dan juga Dekker nah lalu kemudian si Sawa mempertanyakan kemungkinan munculan dari Shafir yang dijawab dan dianggukan oleh Pak Murahoshi karena bumi yang masih terhalang oleh perisai dari Shafir sementara itu di tengah pelatihan tiba-tiba terjadi gempa sesaat Kanata Ichika dan Ryumon yang lagi di jalan juga akhirnya terkejut Kanata akhirnya jatuh dan terpleset ya kakinya Kanata juga ikut cedera nah setelah diobati oleh Ichika dan Ryumon mereka mencoba untuk membuat pangkalan pelatihan buat mundur karena takutnya gak bakal bisa tepat waktu untuk sampai tapi Kanata bilang gak mau berhenti dan lanjut aja dia bilang kita gak akan tahu kalau gak nyoba intinya jangan cepat menyerah dan harus terus maju tapi disini Ryumon pun kesal karena gara-gara Kanata cedera ia jelas menutup kesempatan untuk bisa lolos menjadi anggota God's leg nah disini mereka berdua pun kayak sempat saling berantem ini berbeda ya dengan Akito dan juga Kengo yang dimana Akito itu selalu ngegas dan Kengo selalu minta maaf tiba-tiba saja Death Drago yang sebelumnya muncul di Ultraman Trigger kembali muncul di permukaan hingga Pak Murahoshi menginstruksi untuk seluruh peserta latihan untuk segera mundur dan membatalkan latihannya nah disini Sawah menganalisis bahwa si Death Drago ini merasa terancam dari perilaku tanduknya tapi gak tahu apa yang membuatnya dia menjadi terancam mungkin aja dari spell ya teman-teman ya nah disini pun Pak Murahoshi akhirnya dengan gagah mengajukan diri untuk berangkat menggunakan Gods Falcon sambil bilang dia masih belum lupa untuk mengendarai pesawat ini ya walaupun si Murahoshi ini juga waktu di kokpit dia merasa ragu alesannya Murahoshi ini naik langsung ke dalam Gods Falcon karena sinyal kendali jarak jauh di episode kemarin itu sempat mati karena pengaruh dari gelombang safir nah jadi disini untuk jaga-jaga harus dikendalikan secara manual sementara itu kanata ichika dan juga Ryumon pun mengevakuasi para warga lainnya sementara Pak Murahoshi menghalau this drago yang tanduknya ini utuh padahal di trigger kemarin hilang satu ya teman-teman nah disini juga diperkenalkan pesawat baru dari God's Lake yaitu God's Hawk yang berwarna merah disini pun God's Hawk membantu God's Falcon teman-teman nah singkat cerita God's Falcon ditembak jatuh dan kanata pun akhirnya berhasil memunculkan di Flasher dan berubah menjadi Ultraman Decker disini juga terungkap kalau di Flasher bisa memanggil monster untuk bertarung membantu Ultraman Decker nah sebagai contohnya adalah Miklas ya setelah pertarungan selesai kanata pun mengeluh karena cedera kakinya gak sembuh-sembuh padahal dia sudah berubah menjadi Ultraman teman-teman nah disini hampir aja kanata kedengaran sama Ichika dan juga Ryumon Pak Murahoshi yang melihat mereka bertiga ini masih sibuk mengevakuasi warga di sekitar padahal sudah diperintahkan mundur akhirnya meloloskan mereka bertiga untuk bergabung menjadi anggota Guts League yang baru nah disini juga diungkapkan kalau yang mengendalikan Guts Hawk tadi adalah AI Hanetsu yang merupakan modernisasi dari Hanegiro di dalam Ultraman Dina nah disini Omuzo sangat suka yaitu dimana tensi ceritanya itu gak terlalu cepat teman-teman dan juga kita diperlihatkan perkembangan karakter-karakter mereka nah sutradaranya Pak Masayoshi Takasue sempat bilang akan membuat Dekar menjadi serial yang mendepankan humanisme karakternya dan memperlihatkan hubungan antar karakter yang sangat dalam dan itu kita sudah bisa melihat dalam episode kedua ini ya disini Omuzo suka banget dimana karakter kaptennya ini benar-benar berjiwa kapten teman-teman ya tidak seperti sebelum-sebelumnya yang jarang diperlihatkan sisi kepemimpinannya nah kira-kira menurut kalian gimana sih episode kedua dari Ultraman Dekar jangan lupa buat komentar di kolom komentar di bawah ya guys ya di episode minggu depan Gutslake bersiap dalam misi pertamanya serta di minggu depan juga akan ada debut dari Ultraman Dekar Strong Type nah mungkin segini dulu teman-teman bahas episode kedua Ultraman Dekar kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah daaah Terima kasih.